Intro Reaksi komentator Slovakia menyaksikan Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang turun bermain sebagai pemain inti saat FK Senica mengalahkan Zlaté Moravce dengan skor 2-1 di ajang tip sport liga Senica lebih dulu tertinggal di babak pertama Zlaté Moravce mencetak gol di menit ke-32 skor 1-0 untuk Zlaté Moravce bertahan hingga babak pertama usai di babak kedua FK Senica sukses mencetak 2 gol indah berkat andil dan kontribusi duo Egi Witan gol Senica dipersembahkan oleh Piroska di menit ke-57 dan Mihal di menit ke-68 kemenangan tersebut membuat FK Senica mengoleksi 6 poin dari 3 laga yang mereka mainkan di tip sport liga di dua laga sebelumnya FK Senica mencatat 1 kemenangan dan 1 kekalahan FK Senica menang 3-1 atas Spartak dan kalah 0-1 dari Skalika dengan hasil ini maka FK Senica berhak meraih posisi puncak klasmen sementara grup E buat kalian yang mungkin belum tahu ajang tip sport liga adalah salah satu turnamen pengisi jeda di kompetisi Liga Slovakia setelah laga ini FK Senica juga sudah menjadwalkan dua duel persahabatan melawan Zlin dan Prostejov FK Senica baru kembali bertarung di Liga Slovakia pada 12 Februari ketika mereka menghadapi Slovan Bratislava dalam pertandingan tadi malam komentator Slovakia sampai terheran-heran dan bahkan seakan tak percaya kalau Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman berasal dari Indonesia dalam bahasa Slovakia sang komentator memuji permainan kedua pemain chemistry yang terjalin antara keduanya di timnas Indonesia kembali diperlihatkan dalam pertandingan tadi pujian yang diberikan oleh komentator Slovakia memang tak berlebihan pasalnya di pertandingan sebelumnya tentunya sebelum Egy Witan bermain FK Senica yang notabene-nya tim kasta teratas Liga Slovakia berhadapan dengan Kalika nah Skalika adalah tim kasta kedua Liga Slovakia jika memprediksi data di atas kertas harusnya FK Senica bisa meraih kemenangan atas Kalika dengan mudah namun faktanya tanpa Egy dan Witan mereka justru kalah dengan skor 0-1 dari tim kasta kedua tersebut maka dari itu pertandingan tadi malam FK Senica langsung menurunkan Egy Witan sejak menit pertama mengingat lawan yang dihadapi ini adalah tim dari kasta tertinggi Liga Slovakia secara keseluruhan bersama Witan Sulaiman dan Egy Malana Fikri FK Senica berpeluang menjadi salah satu tim kuda hitam di Liga Slovakia dan kita berdoa saja semoga apa yang diharapkan manajemen FK Senica dapat direalisasikan oleh para pemain teka-teki masa depan Witan Sulaiman semakin menarik diperbincangkan klub Slovakia FK Senica seakan memberikan kode perekrutan terhadap pemain timnas Indonesia itu kode itu diketahui dari unggahan Instagram story FK Senica dalam unggahan itu terdapat huruf W dengan latar belakang merah putih kan tak mungkin itu terjadi lantaran sebelumnya Witan juga merapat ke klub yang pernah dibela Egy Lecia Gendans potensi Egy dan Witan berduet pun begitu besar publik menilai dalam waktu dekat Witan akan merapat ke FK Senica Witan memang cukup menarik perhatian dari sejumlah klub luar negeri performanya yang menarik sepanjang piala AFF 2020 memang sudah menuai decak kagum dari sejumlah kalangan tak pelak Witan diprediksi akan lebih lama berkarir di luar Indonesia FK Senica bisa mendatangkan Witan Sulaiman dengan skenario peminjaman dari Lecia Gendans kebenaran itu kemungkinan besar akan diketahui dalam waktu dekat Tentunya sudah tak sabar menunggu duet Egy dan Witan di FK Senica Trak Witan Sulaiman di Lecia Gendans masih tersisa hingga 2023 akan tetapi pemain berusia 20 tahun itu kurang mendapatkan jam bermain bersama tim asal Polandia tersebut tercatat ia hanya baru tampil sebanyak 5 kali saja itu pun bersama tim muda bukan senior jika FK Senica ingin menebus Witan Sulaiman dari Lecia Gendans tentu mereka harus meroboh kocek melihat dari situs transfer market Witan Sulaiman saat ini memiliki harga pasar 434,54 juta rupiah jadi jangan kaget jika pemain jebolan di kelar ragunan ini menyusul Egy Maulana Fikri gabung FK Senica kelar pemain terbaik di ajang gota Kia Cup di tahun 2016 namanya Egy Maulana Fikri yang dikait-kaitkan dengan Lionel Messi tak sampai di situ ia pun kerap dijuluki sebagai Messi dari Indonesia beberapa fans mungkin hanya mengetahui Egy setelah mampu menembus pasar Eropa namun tak tahu menahu soal bagaimana ia merintis karir hingga menjadi pesepak bola dengan kekayaan tak sedikit pada penasaran kan dengan berapa sih total kekayaan bersih pemain Kellogg 9 itu pemain bernama lengkap Egy Maulana Fikri lahir pada 7 Juli tahun 2000 di Medan Sumatera Utara dari pasangan Saripudin dan Astia seperti pada anak kecil pada umumnya Egy tumbuh biasa-biasa saja hal yang paling membedakannya yakni dirinya begitu cinta dengan dunia si kulit bunda baginya sosok sang ayah yang dulunya seorang pesepak bola amatir begitu menginspirasi ia pun kerap kali bersama sang kakak memainkan olahraga yang begitu dicintai oleh banyak orang kecintaannya terhadap sepak bola kian menjadi-jadi bahkan dalam sesi wawancara ia pun mengakui jika semasa kecil ia kerap kali mendapat omelan dari kedua orang tuanya karena tanpa henti terus-menerus bermain bola bahkan dari pagi hingga menjelang maghrib mengawali karir junior bersama Akademi Besutan ayahnya SSB Tasbi menjadi cikal bakal dirinya menjadi seorang pesepak bola profesional lambat laun untuk gaya bermain Egi ia pun mampu menunjukkan permainan yang menjanjikan ketika mengikuti kejuaraan Grand Strike Indonesia U12 yang terlaksana di kota Tanggeran